Curah hujan yang tinggi yang terjadi dalam sepekan ini membuat beberapa jembatan di Lampung Tengah mengalami kerusakan. Amblasnya beberapa jembatan yang terjadi di beberapa kecamatan di Lampung Tengah seperti kecamatan Gunung Sugi, Anak Tuha, Sendang Agung, dan Wai Pangubuan membuat aktivitas warga menjadi sedikit terganggu. Peristiwa ini terjadi lantaran tanah pada jembatan Longsor akibat deguyur hujan deras pada musim penghujan kali ini. Melihat banyaknya jembatan di Lampung Tengah mengalami kerusakan, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Muhammad Goffur mengatakan, Belum lama ini pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa jembatan yang amblas. Untuk itu dalam waktu dekat Komisi 3 DPRD Lampung Tengah akan meninjau langsung kondisi jembatan. Pihaknya akan melihat dan mengamati apa penyebab amblasnya jembatan-jembatan di Lampung Tengah. Jika jembatan-jembatan yang usianya masih di bawah 5 tahun amblas karena buruknya kualitas pengerjaan pembangunan, maka pihaknya akan memanggil kepada Dinas PU Bina Marga Lampung Tengah. Namun jika jembatan amblas lantaran faktor alam dan kondisi usia jembatan, maka DPRD akan mengajukan untuk dianggarkan pada APBD perubahan mendatang. Saya melihat beberapa titik seperti tadi beberapa ruas jalan juga banyak yang tergerus karena curah hujan yang meningkat ya. Kami Komisi 3 tentunya nanti akan melihat bisa langsung kami tidak lanjuti. Pertama tentu kami akan melihat faktor kerusakannya itu karena apa. Kalau murni karena alam kan tentu kita bisa memahami lah ya. Tapi kalau konstruksi bangunan yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan speknya tentu ini akan menjadi catatan kita. Catatan Komisi 3 yang akan kita jadikan bahan untuk mengevaluasi. Politusi Partai PKS ini menilai jika kondisi kerusakan jembatan masih dalam kategori ringan, maka dapat segera dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan pembangunan pada APBD 2016. Akan tetapi jika kondisi kerusakan jembatan sudah cukup parah dan harus dilakukan pembangunan ulang, maka pihaknya akan mengusulkan untuk dianggarkan pada APBD perubahan mendatang. Ika Sudarlis, Lampung Tengah Radar TV